Kalau anda ini orang yang berprofesi sebagai rohaniawan, kiai, pendeta, ustad, rabi, pedanda, dan sebagainya, tolong jangan sembarangan ngomong ya. Ini di cerita ini, pendeta Clement bilang ke orang-orang, siapapun yang ngebunuh koloner Protero, dia telah membuat kebajikan untuk seluruh dunia. Nah, besoknya, koloner Protero ditemukan tewas. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria, dan kali ini saya akan membahas buku Pembunuhan di Wisma Pendeta, karya Agatha Christie. Oke, ini buku ke-13nya Agatha Christie ya. Buku ini ditulis pada tahun 1930. Dan ini merupakan perkenalan tokoh Miss Merple. Saya waktu pertama kali melihat buku ini, saya tuh benar-benar nggak tertarik. Pokoknya sama sekali nggak tertarik lah. Mungkin karena judulnya, Pembunuhan di Wisma Pendeta. Kayak yang ngebosenin banget gitu lah. Kan, karya-karya Agatha Christie pun memang klasik kan. Terus kebayang judulnya di Wisma Pendeta. Saya ngebayangin tuh resmi, protokoler, pokoknya kaku gitu lah. Tapi terus kemudian, ini buku yang saya tertarik baca setelah saya membaca buku ini nih. Nah, di situ kan diulas mengenai semua karya Agatha Christie gitu ya. Nah, ketika mulai mengulas pembunuhan di Wisma Pendeta itu gitu, saya tertarik banget karena ini ternyata salah satu novel Agatha Christie yang paling banyak intriknya, paling banyak suplotnya gitu. Terus, saya jadi kepikiran, wah kayaknya seru nih. Jadi, ini ada sebuah desa nih. Nama desanya adalah Saint Mary Med. Desa ini religius lah. Saking religiusnya, semua orang sangat memperhatikan kehidupan gereja gitu. Dan ada, dari awal pun udah ada kasus nih di sini. Jadi, kasusnya ternyata ada seorang perempuan, dia tuh protes gitu. Karena ternyata kok uang yang dia kasih ke gereja, itu kan biasanya kan ada semacam ngumpulin uang gitu. Uang yang dia kasih itu tidak sesuai gitu dengan yang disebutkan. Akhirnya ini menjadi gosip yang besar gitu, isu yang bergulir lah di situ. Terus, ada nih orang yang namanya Kolonel Protero. Kolonel Protero ini memang provokator. Gara-gara si Kolonel Protero ini masalahnya jadi makin panas dan makin panas kan. Ada penggelapan sedekah. Nah, pendeta Klemen tuh sampai harus ngundang semua jemaatnya untuk memberikan klarifikasi mengenai itu gitu. Tapi kan warga desa itu kebanyakan warga-warga senior ya. Jadi, di situ yang datang gitu. Atau bisa dibilang warga senior lah yang aktif dalam kegiatan gereja. Jadi, yang datang kan ibu-ibu, nenek-nenek gitu. Dan kemudian, nenek-nenek itu bukan yang ngomongin masalah penggelapan dana gereja itu. Mereka jadi ngegosipin hal-hal yang lain gitu. Kayak gini, misalnya, itu kok Mr. Stone gitu. Dia kan seorang arkeolog, tapi asistennya tuh pake roknya terpendek banget. Terus diomongin sama nenek-nenek gitu kan. Terus ada dokter Hedok gitu. Dokter Hedok ngapelin janda. Janda yang gimana yang ngejreng gitu kan. Terus kemudian, kolonel Protero ini kemudian menjadi gosip juga. Karena dia ngusir seorang pelukis yang namanya Lawrence. Dan si pelukis ini kenapa diusir sama kolonel Protero? Karena dia ketahuan sedang melukis putrinya. Putrinya si kolonel itu. Dengan pake baju cuma handuk doang. Dan terus akhirnya nenek-nenek jadi ngomongin itu. Tapi diantara para nenek-nenek itu ada satu nenek namanya Miss Merple. Dia tuh peduli banget dengan satu hal gitu. Menurut dia gini, ada nih gosip yang paling berbahaya menurut dia. Yang menurut Miss Merple ini bisa mengundang malapetaka. Besoknya si kolonel Protero ini ditemukan tewas tertembak di ruang kerja Pak Pendeta. Ya kita tahu mungkin karena ini ruang kerja di Pak Pendeta. Jadi orang bisa siapa aja masuk kan gitu. Dan Pendeta juga gak selalu ada di situ dong. Dia kadang-kadang pergi ngunjungin jemaatnya. Atau pulang rumah makan siang gitu dan sebagainya. Jadi ruang itu cukup terbuka lah gitu. Orang bisa masuk siapa kapan aja gitu. Atau ada orang mungkin kalaupun ada orang masuk. Ya mungkin orang lain berpikir oh dia mungkin mau ngobrol sama Pendeta. Entah ada masalah pribadi atau memang dia pengen ada suatu urusan yang mesti diselesaikan dengan Pendeta. Jadi gak heran kan. Masalahnya ini setelah rame gitu kan. Ada orang mati gitu di ruang kerja Pendeta. Si pelukis yang sebelumnya berantem nih sama kolonel Protero ini. Dia menyerahkan diri ke polisi. Dia bilang saya lah yang ngebunuh si kolonel itu gitu. Nah besok harinya si Janda jadi istrinya kolonel itu tiba-tiba menyerahkan diri juga ke polisi. Dengan menyatakan bahwa saya loh yang ngebunuh suami saya sendiri gitu kan. Dan disitu kan polisi udah kesel banget ya. Jadi dia merasa dipermainkan doang sama warga desa gitu. Jadi kebetulan kan memang kalau dalam cerita-cerita Agatha Christie. Karakter polisi itu macem-macem ya. Ada polisi yang bodoh, ada polisi yang cerdas, ada polisi yang males gitu. Tapi pintar dan segala macem. Disini karakter polisinya adalah karakter polisi yang nyebelin. Jadi semua warga desa itu gak suka sama polisi itu. Dan terus polisinya juga merasa dipermainkan dong sama warga desa yang so tau gitu. Kayaknya dia tuh kalau misalnya dia dateng terus pengen ngasih tau sesuatu warga desa ya. Kita udah tau, tau gak menurut kita begini-gini. Kebayang dong jadi polisi kayak gitu kan. Jadi bener-bener kayak cerita tilik gak sih jadi polisinya. Dia nilang terus dia yang rame-rame digrecokin sama ibu-ibu. Nah seperti itulah gitu kan. Nah disini karena terjadi kebingungan mulailah spekulasi merebak gitu. Jadi setiap warga kayak punya curiga. Wah jangan-jangan si ini, jangan si ini. Terus kemudian muncul telepon-telepon gelap gitu yang ngasih tau macem-macem lah gitu kan. Saring ngintip, saling menelisik masa lalu gitu kan. Seseorang hingga memuncak upaya bunuh diri asistennya pendeta. Jadi asisten pendeta ini ngaku kalau dialah yang menggelapkan dana gereja. Tapi dia merasa kalau kolonel itu tau gitu. Jadi akhirnya dia khawatir sendiri dan dia mengaku bahwa dialah yang membunuh si kolonel itu. Ini kan sebenernya udah motif yang sangat, udah cukup kuat ya motifnya ya. Lebih masuk akal dibanding yang dua sebelumnya gitu. Tapi Miss Merple sendiri dia malah kayak tidak percaya dan kayaknya bukan itu deh. Kayaknya ada hal yang lain lagi deh. Kenapa Miss Merple ini menjadi orang yang sangat informatif? Karena rumahnya itu terletak di samping Wisma Pendeta. Jadi dia tau gitu suasananya gimana di Wisma pada sore itu gitu kan. Orangnya juga kan sangat pengen tau urusan orang gitu ya. Dia sering duduk, merajut dan satu dia soal pengen tau urusan orang. Kedua dia memang udah nenek-nenek dan udah banyak makan asam garam dunia lah gitu. Jadi dia bisa dibilang pengalaman hidupnya banyak gitu. Walaupun disini digambarkan bahwa Miss Merple itu adalah orang yang selalu tinggal di St. Marymaid ini gitu. Dia nggak pernah tinggal di tempat lain. Pada saat pertama kali saya baca karakter seperti ini, apakah itu udah cukup untuk mengkategorikan dia sebagai seseorang yang mengerti banget tentang dunia gitu. Tapi ternyata memang Miss Merple ini karena dia senang membaca juga, dia senang mendengarkan cerita-cerita orang gitu. Jadi dia memang banyak tau. Dan menurut Miss Merple, dari seluruh warga desa itu, ada tujuh orang yang sangat potensial untuk membunuh si kolonel Protero itu. Oke, jadi di buku autobiografinya, Agatha Christie mengatakan bahwa sebenernya dia tuh nggak pernah loh pengen bikin rivalnya Hercules Poirot. Jadi pada saat dia menulis buku ini, dia nggak berpikir bahwa si Miss Merple ini akan menjadi detektifnya dia gitu. Yaudah itu cuma cerita sekali aja. Kayak misalnya, kayak Crooked House, itu kan cuma cerita sekali aja. Kita nggak bakal ketemu lagi sama keluarga Leonidas atau si Charles yang menjadi detektif di situ kan. Yaudah selesai gitu. Cuma akhirnya karena banyak orang suka dan Agatha Christie sendiri pun, dia menikmati gitu ya, menulis itu. Pada akhirnya ya cerita Miss Merple ada lagi, tapi bukan sesuatu yang reguler gitu. Dia kayaknya Agatha Christie itu menulis Miss Merple sebagai senang-senang aja. Dia happy aja bikin cerita seperti ini gitu. Dan ini tuh bener-bener ngasih penjelasan lah buat kita. Maksudnya gini loh, ini kan Miss Merple ini nggak pernah keluar dari St. Mary's Maid kan? Ya kecuali dia liburan kemana-kemana gitu. Jadi sebagian besar kasus-kasus Miss Merple ya adanya di desa itu gitu. Itu desa kecil, orang-orangnya tuh kebanyakan senior ya, pensiunan gitu. Dan orang-orang tua lah gitu. Tapi kenapa banyak banget kejahatan terjadi di situ? Dan itu menurut saya agak nggak masuk akal awalnya. Tapi ketika saya mengerti bahwa, oh ternyata emang Agatha Christie awalnya nggak pengen bikin Miss Merple itu sebagai tokoh detektifnya dia. Tapi kan udah terjebak dong dengan karakter yang dibilang bahwa dia tidak pernah keluar, tidak pernah kemana-mana. Apalagi dia udah tua, kan nggak mungkin gitu. Dan bisa dibilang, memang Agatha Christie itu sering merasa terjebak dengan tokoh yang dia ciptakan sendiri gitu. Contohnya dengan Hercules Poirot gitu. Agatha Christie berkali-kali bilang gitu bahwa dia tuh sebenarnya menyesali Hercules Poirot itu orang Belgia. Menyesali Hercules Poirot itu udah tua gitu. Kata dia gini, kalau saya tahu saya bakal nulis Hercules Poirot terus, saya mungkin bikin Hercules Poirot itu nggak tua. Saya bikin Hercules Poirot itu muda gitu. Cuma karena udah terlanjur ya udah, udah tua aja gitu. Dan dia juga menyesal banget kenapa Hercules Poirot itu orang Belgia. Karena Agatha Christie tuh nggak ngerti gitu. Negara Belgia tuh seperti apa itu nggak ngerti. Dan dia banyak banget dapet surat-surat protes dari orang-orang Belgia yang bilang, Anda salah, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Dan Agatha Christie ya udah terlanjur, ya udahlah dia lanjutin aja. Sama juga dengan Miss Merple ini gitu. Tokoh Miss Merple sendiri itu Agatha Christie sebenarnya tidak mengambil dari satu orang tertentu. Walaupun banyak tulisan yang saya baca. Katanya Agatha Christie itu menulis Miss Merple. Karakter Miss Merple itu adalah neneknya, ada yang bilang juga bibinya dari pihak ibu gitu. Yang memang seperti Miss Merple. Tapi kalau di autobiografinya, Agatha Christie itu menulis bahwa tokoh Miss Merple itu adalah tokoh perempuan. Yang sudah tua, yang biasanya dia itu selalu merasa paling tahu tentang segala hal gitu. Jadi waktu masih remaja, Agatha Christie itu sering banget ketemu sama orang-orang yang udah setengah bayar gitu ya. Perempuan-perempuan yang udah setengah bayar. Terus ngasih tahu ini itu ke dia. Seakan-akan perempuan itu paling tahu tentang dunia gitu. Jadi terus kemudian Agatha Christie menulislah tokoh si Miss Merple ini seperti itu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada satu orang tertentu yang ditulis gitu. Cuma menurut Agatha Christie ya memang kalau perempuan-perempuan tua kan memang kayak gitu. Mengenai cerita ini, bertahun-tahun kemudian Agatha Christie itu menyatakan bahwa dia agak sedikit menyesali beberapa hal dalam cerita ini. Misalnya contohnya terlalu banyak intrik, terlalu banyak karakter yang masuk ke sini dan terlalu banyak suplot. Kalau menurut Agatha Christie ya. Tapi kalau menurut saya ya itu bukan sesuatu yang mengganggu. Malah asik sih ya karena banyak plot. Dan biasanya masyarakat-masyarakat desa memang seperti itu. Kita orang-orang kota, ya kebetulan saya lahir dan tinggal di kota. Selalu berpikiran bahwa orang desa itu adalah orang-orang yang sederhana. Tapi ketika saya mulai bekerja di desa gitu. Saya mulai menyadari bahwa ternyata orang-orang desa itu tidak sesederhana yang kita kira gitu. Karakter-karakter mereka lebih banyak. Sehingga saya merasa bahwa ini relate banget. Saya ngerasa bahwa wah seperti ini banget nih keadaan desa dari dalam. Karakternya macem-macem dan banyak kejadian macem-macem juga. Salah satu tokoh menarik ini adalah si naratornya. Naratornya itu adalah si pendeta gitu kan. Kita awalnya saya ketika naratornya pendeta gitu kan. Bosan banget pasti nih. Ternyata enggak. Jadi pendetanya itu pun punya masalah sendiri. Dia salah satu suspek lah ya di sini. Dan kita semua yang mungkin penggemar Agatha Christie yang dulu ya pastinya. Udah belajar lah dari pembunuhan atas Roger Ackroyd. Siapapun bisa menjadi tersangka. Termasuk orang yang menjadi narator cerita kan. Maka si pendeta itu pun oleh pembaca ya tidak luput lah dari kecurigaan gitu. Bahwa dia juga melakukan nih. Dia punya motif nih gitu. Dan kehidupannya juga unik ya. Biasanya pendeta itu kan hidupnya selibat ya. Enggak punya istri gitu. Enggak pernah menikah gitu. Tapi di sini pendetanya menikah. Tidak dilarang. Cuma si tokoh istri pendetanya itu yang funky banget. Dia tuh udah jauh lebih muda dari suaminya. Terus kemudian orangnya juga ya amburadul gitu. Orang yang enggak punya masa lalu bersih gitu. Dan kemudian masa kininya pun jauh dari nilai-nilai Kristen lah gitu. Apalagi dia posisinya di situ sebagai istri dari seorang pendeta gitu. Dan di sini ada konflik lain ya. Kayak misalnya Puritan versus anak muda. Di sini tuh kental banget. Anak-anak muda yang merasa sangat aneh dengan orang-orang tua yang seperti ini. Dan kemudian orang-orang tua juga selalu mencibir anak-anak muda. Menurut mereka baru masuk ke neraka nih mereka semua. Bismepal di sini benar-benar menancapkan pengaruh wataknya dia. Daya nalarnya dia. Daya berfikirnya dia gitu. Jadi kita benar-benar sadar gitu bahwa orang ini benar-benar orang yang cerdas. Dalam artian bukan cerdas anak sekolahan gitu. Cerdas sekolahan. Tapi cerdas dia menganalisis sebuah persoalan. Cerdas dia bagaimana bisa menarik sebuah hal yang penting. Dari keruatan hal yang tidak penting lainnya gitu. Dialah orang yang bisa menarik itu gitu. Bisa dibilang ini adalah menurut saya buku Miss Merple terbaik. Dan kalau Anda belum pernah baca buku Miss Merple. Sebaiknya Anda baca buku ini untuk yang pertama kalinya. Oke sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada hal yang perlu diperdebatkan. Anda tidak setuju. Ada yang saya lewatkan atau yang lain. Silahkan ditulis aja di kolom komentar ya. Di bawah akhir kalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.